Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 24. Dengan gemulai lelaki yang menyaru sebagai wanita itu melambaikan sapu tangannya, kau ini menyebalkan. Jangan berbuat kurang ajar padaku. Jin Yuan Bao terkejut setengah mati, ia cepat-cepat berbalik dan berpegangan pada bahu Wong Kiang, setelah menenangkan diri untuk beberapa saat. Ia baru berkata pada orang itu, kapan aku melecehkanmu? Wong Kiang tersenyum untuk bermanis-manis padanya, bos, mereka adalah orang-orang tercantik yang dapat kami temukan dari antara orang-orang yang punya kemampuan dasar kungfu dan bersedia menempuh bahaya. Lagi pula, bukankah muka mereka akan ditutupi? Setelah muka mereka tertutup, siapa yang akan tahu apakah mereka cantik atau jelek? Walaupun perkataan itu tak salah, namun paling tidak seharusnya kau mencari orang-orang yang perawakannya agak mirip, benar tidak? Jin Yuan Bao tak dapat berkata apa-apa lagi. Melihat Jin Yuan Bao terdiam, Wong Kiang menjadi penuh harapan, ia segera mengayunkan tangannya dan menyuruh para wanita itu memasang cadar, lalu menari di hadapan Jin Yuan Bao. Seketika itu juga, sekawanan setan seakan sedang menari dengan kacau balau. Tak lama kemudian Jin Yuan Bao seakan hampir pingsan. Sambil mengerutkan dahi ia berjalan ke depan meja dengan langkah-langkah berat, perlahan-lahan duduk, lalu melambai-lambaikan tangannya mengusir mereka sambil menutupi wajahnya supaya tak usah melihat mereka lagi. Setelah orang-orang itu pergi, Jin Yuan Bao baru dengan marah mengebrak meja seraya berkata kepada Wong Kiang, dengan gusar ia berkata, Xiong Di, kau harus ingat bahwa cucu adalah seorang primadona bunga malam, kalau mereka hanya bisa berlagak menari seperti ini, apakah mereka bisa menjadi seorang primadona? Dage, kalau kau mau bersandiwara kau harus melakukannya dengan benar. Tanda petik. Saat itu, sambil terengah-engah, Mazong menerjang masuk dari pintu, bos, cucu telah kembali ke Kian Jao Ge. Apa Jin Yuan Bao kontan bangkit? Tepat pada saat ini, Agui juga menerjang masuk ke ruangan Liu Wen Chao, Gong Zi, celaka. Dengan waspada Liu Wen Chao memandangnya, setelah itu ia cepat-cepat menutup pintu dan bertanya dengan hambar, apa yang terjadi? Cucu, kembali muncul di Kian Jao Ge, didangi Agui nampak butiran-butiran keringat kecil, rupanya begitu mendengar kabar itu ia langsung berlari ke tempat Liu Wen Chao. Apa? Liu Wen Chao meletakkan cawan tehnya di atas meja keras-keras sehingga cawan itu hampir pecah berkeping-keping, wajahnya nampak tak percaya. Cucu kembali muncul di Kian Jao Ge. Benar, Agui mengangguk, dengan wajah muram ia menjawab, begitu mendengar berita ini yang mulia sangat marah. Agui, apakah kau sudah memastikan bahwa berita ini benar? Liu Wen Chao menatap Agui dengan tajam. Dengan agak ragu-ragu, Agui menjawab, Gong Zi, apakah kau pasti telah membinasakan cucu? Liu Wen Chao memicinkan matanya, kau menyangsikanku. Agui cepat-cepat menggeleng dan menjawab, Gong Zi, kalau hanya aku yang percaya padamu tak ada gunanya, yang penting yang mulia mempercayaimu. Ya, Liu Wen Chao perlahan-lahan mengalihkan tatapan matanya, sepertinya kita harus pergi ke Kian Jao Ge untuk melihatnya. Siap, Agui menjawab, lalu menunduk dan berbisik, yang mulia sangat marah. Ia berharap agar cucu ini, tak peduli ia palsu atau tidak, tak muncul kembali. Aku punya care untuk melakukannya dengan dingin. Liu Wen Chao menyapunya dengan pandangan matanya, wajahnya sedingin. S.D. Kian Jao Ge tamu-tamu sangat banyak, suasana benar-benar ramai. Jin Yuan Bao berdiri di mulut pintu dan dengan suara pelan mengatur rencana dengan Wang Kiang dan Mazong. Setelah semuanya beres, ia segera masuk dengan langkah-langkah lebar. Begitu melihat dirinya, Seng Mucikari bergegas melangkah menghampirinya, sambil menyandarkan tubuhnya yang gembrot di tubuh Jin Yuan Bao, dengan genit ia berseru. Inspektur Jin. Angin apa yang meniupmu ke sini? Jin Yuan Bao baru saja hendak berbicara ketika seorang germo di loteng berseru, Seng Primadonna telah muncul, hanya untuk yang serius saja. Setelah itu, seorang gadis penari daerah barat yang perawakannya anggun dan wajahnya ditutupi cadar menuruni tangga sambil melenggak-lenggokan pinggangnya. Seketika itu juga, pandangan metu semua orang di aula itu tertujuk kepadanya, semua orang memandang ke arah tangga sambil menjulurkan leher mereka seperti seekor angsa. Wanita itu menggunakan rok penari yang berwarna merah menyala, sedangkan di atasnya ia menggunakan sehelai kemen yang ketat, yang memperlihatkan pusarnya yang mungil dan cantik, di atas pusarnya itu terlukis sekuntum bunga peoni merah. Di bagian bawah tubuhnya ia menggunakan rok sutra halus berwarna putih, setiap kali ia mengangkat kakinya kadang-kadang pahanya yang putih bersih dan mulus dapat terlihat, di bawah pahanya, nampak sepasang kaki mungil yang molek, kakinya dihiasi bel-bel emas, sehingga setiap ia melangkah terdengarlah dentang denting yang merdu. Sepasang matanya yang berbinar-binar amat mempesona, matanya itu dihiasi celak hitam, sungguh menarik dan amat misterius. Wanita itu menengadah, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan dengan dingin, sinar matanya sedingin es, seakan menyuruh orang-orang yang tak dikenalnya untuk menjauh, akan tetapi tingkahnya ini malahan membuat orang. Makin penasaran. Setelah itu suara kecapi yang lincah pun terdengar, pinggang wanita itu meliuk-liuk perlahan bagai seekor ular air, sedangkan tangannya yang langsing dan seputih kumala pun ikut melambai-lambai. Dalam sekejap, pandangan metu semua orang dalam ruangan itu terpusat pada sosok wanita itu. Cekak cekak cekak, benar-benar pantas disebut Seng Primadona Wong. Kiang berjalan dengan pelan ke belakang Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menatap Seng Primadona dengan penuh perhatian, keningnya perlahan-lahan berkerut. Ia pun bertanya pada Wong Kiang di belakangnya, apakah kau merasakan suatu perasaan akrab yang sangat, sangat kuat dan sulit dijelaskan. HMM, Wong Kiang mengangguk-angguk, lalu dengan sangat pasti berkata, tidak. Jin Yuan Bao menoleh dan memelototinya, kalau begitu kenapa kau mendehem? Aku mendehem karena kagum pada kecantikannya, dengan kalem Wong Kiang menjawab. Jin Yuan Bao memandangnya, lalu menghela nafas dengan muram, bukankah mempunyai anak buah seperti ini benar-benar sangat menyedihkan? Mendadak irama musik yang gembira itu menjadi cepat, goyangan wanita itu pun ikut bertambah cepat, belemasnya berdentang denting, seakan masuk ke dalam hati mereka semua dan menggelitiknya. Jin Yuan Bao perlahan-lahan menenangkan diri, lalu berbisik, beritahu semua saudara-saudara kita, tunggu isyaratku, yaitu sebuah cawan yang dilemparkan. Begitu mendengar isyarat itu, langsung tangkap dia. Baik, Wong Kiang menjawab dengan suara pelan, lalu berbalik dan pergi. Jin Yuan Bao mencari kesempatan untuk melangkah ke depan, ia bermaksud untuk mendekati cucu, namun perbuatannya ini membuat para pengunjung lain tak senang. Seseorang segera berseru, ayo mengantri. Apa karena kau merasa ganteng kau tak mau mengantri? Jin Yuan Bao tak membantahnya, ia melamaikan tangannya memanggil Seng Mucikari, lalu mengambil berlembar-lembar Yimpiao dari saku dadanya dan memberikannya pada Seng Mucikari. Melihat lembaran-lembaran Yimpiao itu, wajah si Mucikari pun menjadi berseri-berseri seperti bunga seruni, Jin Gongzi terlalu sungkan. Kita semua teman sendiri, jangan anggap orang luar sambil berbicara ia cepat-cepat merampas Yimpiao itu, lalu dalam sekejap mati ia telah menyembunyikannya di dalam. Tubuhnya sehingga tak terlihat, gerakannya itu amat mahir dan lincah. Dengan wajah penuh senyum, Seng Mucikari menarik Jin Yuan Bao ke depan barisan, dan juga secara pribadi menyuguhinya sepoci arak lezat, setelah menuangkan secawan penuh arak untuknya, ia baru pergi, semua pengunjung lain pun merasa iri pada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao perlahan-lahan duduk dan memandang ke sekelilingnya, para pengunjung di sekelilingnya semua memandang ke depan, ada yang pandangan matanya amat mesum, dan ada pula yang melambai-lambaikan tangan dan kakinya mengikuti suara musik, berusaha untuk menyentuh tubuh cucu. Hah melihat tingkah laku para pengunjung rumah bordil itu dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah duduk untuk beberapa saat, sepertinya musik telah hampir selesai dimainkan, Jin Yuan Bao cepat-cepat mengangkat cawan araknya, bangkit, lalu perlahan-lahan mendekati cucu, sambil berjalan mendekat ia mengawasi tingkah laku para pengunjung, untuk melihat apakah ada pembunuh yang nampak berbeda di antara mereka atau tidak. Akan tetapi tak nyana, ketika ia baru berdiri di samping panggung, cucu telah melompat ke sisi dirinya, sambil melenggak-lenggokan pinggulnya, ia mendesak ke arah Jin. Jin Yuan Bao, ketika ia membungkuk, buah dadanya yang putih dan montok seakan hendak menempel di wajah Jin Yuan Bao. Dengan jengah Jin Yuan Bao menghindar, namun tak nyana ia malahan makin dengan liar menempelnya. Jin Yuan Bao menghindar sampai ke tempat yang tak bisa dicapai olehnya, dengan kesal ia menatapnya, lalu mengalihkan perhatiannya dari cucu dan mengawasi keadaan di sekelilingnya, namun ia tak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Apa boleh buat, Jin Yuan Bao batuk, tangannya mengenggam cawan arak, hendak melemparkannya, bersiap-siap untuk menyuruh anak buahnya beraksi. Akan tetapi tepat pada saat ini cucu turun dari panggung dan perlahan-lahan berjalan menghampirinya. Wang Kiang dan yang lainnya mengawasi tangan Jin Yuan Bao, menunggu isyarat untuk beraksi. Jin Yuan Bao sedang hendak melemparkan cawan, akan tetapi tak nyana cucu mencengkeram tangannya sambil melenggak-lenggok, lalu menariknya ke atas panggung, karena tangannya dipelintir oleh cucu, cawan di tangannya tak bisa dilemparkan olehnya. Hal ini membuat Wang Kiang dan Mazong yang sedang mengawasinya dari bawah panggung berkeringat dingin, metu mereka terpaku pada cawan dalam genggaman Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menari ke sana kemari, pandangan metu Wang Kiang dan Mazong pun ikut menari ke sana kemari mengikutinya, setelah beberapa putaran, mau tak mau kepala mereka bermandikan keringat. Akhirnya, Jin Yuan Bao tak sabar lagi, ia melepaskan pegangan tangan cucu, lalu dengan perlahan melepaskan cawan arak itu. Tangan Wang Kiang dan Mazong mencengkeram sarung golok di genggaman mereka, dalam sekejap metu cawan itu akan terjatuh, namun dalam keadaan genting ini, cucu tiba-tiba berbalik dan menahan cawan itu dengan kakinya, setelah itu dengan enteng ia menendang sehingga cawan itu pun melayang di udara, lalu jatuh ke dalam tangannya. Setelah itu tanpa disangka-sangka, cucu dengan genit menyebarkan ujung cadarnya, lalu berbisik ke arah Jin Yuan Bao, ini aku. Begitu melihat wajah yang sudah sangat dikenalnya itu, seketika itu juga Jin Yuan Bao begitu terkejut hingga wajahnya menjadi pucat pasi, ia hampir jatuh terduduk, namun ia segera menenangkan dirinya, bagaimana kau bisa menyaru seperti ini? Ia segera memberi isyarat dengan matanya kepada para anak buahnya supaya berdiam diri dahulu. Wang Kiang dan Mazong cepat-cepat memasukkan kembali golok mereka ke dalam sarungnya, lalu dengan waspada mengawasi keadaan di sekeliling mereka, untuk memastikan apakah tindakan mereka yang terlalu menyolok tak membuat musuh melarikan diri, setelah itu mereka menghembuskan napas lega. Setelah berpikir, Jin Yuan Bao pun paham, dengan serasi ia dan cucu berputar-putar di atas panggung. Melihat pakaian Yeu Kilin yang berbelahan dada rendah dan menunjukkan pusarnya, Jin Yuan Bao menggertakan giginya dengan kesal dan berkata, Kenapa kau datang ke sini? Sambil dengan sembunyi-sembunyi tersenyum, cucu berbisik, Aku kebetulan sedang lewat saja. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao naik pitam, kau berbuat tonar. Di sini bahaya mengintai dari segala penjuru, serigala buas mengelilingi kita, seluruh tempat ini berbahaya. Aku tidak sedang bergurau, sekarang aku bukan istrimu, melainkan bintang Kian Jao Ge, Cucu sambil berbicara Yeu Kilin sekonyong-konyong bergerak mengikuti irama musik sehingga tubuhnya makin terbuka. Jin Yuan Bao sendiri tertegun melihatnya, sedangkan para pengunjung di bawah panggung memandangnya dengan amat bergeirah, mereka berebut menjulurkan tangan mereka untuk merabahnya. Melihat keadaan itu, dengan cerdas Jin Yuan Bao mengajak Yeu Kilin berputar, lalu menggunakan lambayan pakaian mereka untuk melepaskan tangan-tangan itu, sembari mengawasi apakah di bawah panggung ada pembunuh yang menunggu kesempatan untuk beraksi. Sementara itu, Wong Tiang dan Mazong telah memahami situasi di sekitar mereka, mereka segera menghalangi para pengunjung yang hendak mendesak ke panggung. Tepat pada saat itu, Jin Yuan Bao menemukan dua orang yang mencurigakan, dada mereka nampak menonjol, seakan mereka sedang menyembunyikan pisau di baliknya. Jin Yuan Bao pun cepat-cepat memberi isyarat dengan matanya kepada Wong Tiang dan Mazong. Dengan tenang Wong Tiang dan Mazong menghadang salah seorang di antara mereka, akan tetapi orang yang satunya lagi telah naik ke atas panggung. Si hidung belang itu mendorong Jin Yuan Bao, lalu menari bersama Yeu Kilin, sedangkan tangannya yang satu lagi telah merabah saku dadanya. Jin Yuan Bao amat terkejut, ia hendak melangkah ke depan untuk menghalanginya, akan tetapi ternyata Yeu Kilin telah menyerang terlebih dahulu, dengan menggunakan gerakan tarian itu, ia menekan tangan Seng Hidung Belang di dalam saku dadanya. Tangan lain si hidung belang telah terangkat hendak merabahnya, namun Yeu Kilin kembali menarik tangan orang itu, Jin Yuan Bao. Pun hendak membantunya, namun ia beberapa kali didorong pergi oleh hidung belang itu, beberapa putaran kemudian, si hidung belang menjadi agak marah. Dengan sekuat tenaga Jin Yuan Bao mendorong Yeu Kilin, lalu berjalan ke arah orang yang merabah pisau di balik jubahnya itu. Ketika Jin Yuan Bao hendak menerjangnya, Yeu Kilin telah mengambil kuda-kuda dan siap beraksi. Tak nyana, yang dikeluarkan oleh hidung belang itu adalah sebuah batangan emas. Jin Yuan Bao kembali melihat ke bawah panggung, Wong Kiang dan Mazong menjepit si hidung belang dari kedua sisi, namun yang dikeluarkan oleh orang itu hanya sebuah kipas, ternyata ia bukan seorang pembunuh. Begitu Jin Yuan Bao berhasil menenangkan dirinya, si hidung belang telah maju ke depan Yeu Kilin dan kembali beraksi, nona cucu, berilah aku muka, maka batangan emas ini akan menjadi milikmu. Yeu Kilin tersenyum, dengan enteng kakinya melayang, menyapu batangan emas itu hingga terjatuh ke lantai. Si hidung belang marah, kau tahu tidak siapa aku? Berani-beraninya kau mempermalukanku. Tepat pada saat ini, dua orang lelaki kekar masuk dari pintu, yang seorang berpakaian pelabu, sedangkan yang seorang lagi berpakaian hitam, mereka masing-masing juga menggendong. Sebuah buntalan, begitu masuk mereka langsung melambaikan tangan memanggil Seng Mucikari, lalu mengeluarkan setumpuk Yin Piao. Seng Mucikari tertawa gembira, cuon-cuon berdua ini terlalu sungkan, terlalu menganggapku sebagai orang luar. Ikut aku. Seng Mucikari membawa mereka ke tempat duduk yang berada di barisan depan. Pada saat yang sama, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin memperhatikan kedua orang itu, lalu diam-diam bertukar pandang. Dengan suara pelan Jin Yuan Bao berkata pada Yeu Kilin, apakah kau melihat dua orang bertubuh kekar itu? Mungkin mereka pembunuh, dan di buntalan yang mereka gendong itu ada senjata. Yeu Kilin tersenyum licik, Hah! Coba lihat apa yang akan kulakukan. Kau mau apa? Jin Yuan Bao baru saja hendak menghalanginya, namun Yeu Kilin telah melayang ke depan. Jin Yuan Bao hanya dapat memberi isyarat dengan matanya kepada Wong Kiang dan Mazong supaya mereka mengawasi kedua lelaki itu. Begitu mendapatkan isyarat itu, Wong Kiang dan Mazong hendak maju untuk memeriksa kedua orang itu, namun saat itu muncullah tiga atau lima orang gadis, mereka saling memberi isyarat dengan mati mereka, lalu mengepung Wong Kiang dan Mazong rapat-rapat. Gong Zi, kalau sendirian kau akan kesepian, kami akan menemani mu minum-minum. Benar, masa kalian datang ke Kian Jao Ge hanya untuk berkumpul dan mengobrol saja? Dalam sekejap, Wong Kiang dan Mazong telah dikepung rapat oleh para kupu-kupu malam itu. Namun Yeu Kilin yang menonton dari samping mengawasi si hidung delang itu, sambil mengangkat alisnya, ia tertawa pelan, orang seperti ini hendak menyentuh aku si cucu. Tak mungkin sambil berbicara ia menghampiri kedua lelaki kekar itu sambil melenggak-lenggokan pinggulnya dan melirik dengan genit. Benar saja, mereka berdua menelan umpannya. Apa katamu si hidung belang baru saja hendak maju untuk mendebatnya, namun kedua lelaki kekar itu telah menghadangnya. Si lelaki kekar berpakaian kelabu mendesaknya, apa kau tak dengar? Katanya kau tak mungkin bisa menyentuhnya. Si hidung belang memandang si lelaki kekar dengan keras kepala, ia mendengus, lalu terpaksa menyerah, kalian punya kepandayan apa sehingga dapat menyentuh nona cucu? Yeu Kilin tersenyum menawan dan berkata, Aku paling tak suka pada tuan-tuan muda licin yang suka menghambur-hamburkan Jin Tiao, selain saling bertukar puisi, mereka tak bisa apa-apa, seorang lelaki tentunya harus bersikap seperti seorang lelaki, seperti dua daging ini. Sambil berbicara ia mengangkat tangannya yang seputih kumala dan menyentuh bahwa lelaki kekar itu. Dari kejauhan Jin Yuan Bao memelototi Yeu Kilin, perempuan ini benar-benar semerono. Hahaha. Bagus sekali si lelaki berpakaian kebuah berpaling ke arah si lelaki kekar berpakaian hitam dan berkata, Dage, tak nyana kita beruntung dapat bertemu dengan seorang wanita cantik seperti ini. Setelah itu ia kembali berpaling dan memandang Yeu Kilin seraya berkata, Ayo pergi. Malam ini kau ikut kami pergi. Ku jamin kakakku akan membuatmu senang. Dua lelaki kekar itu menariknya, Yeu Kilin berusaha meronta akan tetapi ia tak dapat melawan kekuatan mereka. Seketika itu juga Jin Yuan Bao merasa cemas, berhenti. Lelaki berpakaian hitam itu memandang ke arahnya dengan bengis, Hah. Melihat lelaki itu memperlihatkan otot lengan dan bulu dadanya, mau tak mau Jin Yuan Bao merasa agak ngeri, namun ia memaksakan dirinya untuk berpura-pura tenang dan berkata, Aku yang datang duluan, apa kalian tak mengerti bahwa siapa yang datang duluan akan dilayani dahulu? Heheheh, si lelaki berpakaian kebuah menyingir mengejek dan berkata, Dageh, ada seorang tuan muda yang cemburu. Tak usah perdulikan dia. Tanpa memperdulikan Jin Yuan Bao kedua lelaki kekar itu masih mencengkeram Yeu Kilin. Jin Yuan Bao amat cemas, ia memburu ke depan, lalu menarik tangan si lelaki kekar berpakaian kelabu. Namun dengan enteng lelaki itu mengerahkan tenaga dan mengibaskan tangannya. Akan tetapi Jin Yuan Bao mana bisa menyerah, ia tetap menggelilingi kedua orang itu, Yeu Kilin pun segera melepaskan tangan lelaki itu, lalu berkelahi dengan mereka berdua, namun tak nyana ilmu silat mereka berdua amat hebat sehingga Yeu Kilin kewalahan melayani mereka. Sekarang Jin Yuan Bao benar-benar khawatir, ia mengambil sebuah cawan dan melemparkannya ke lantai sebagai isyarat. Akan tetapi setelah beberapa saat, Wong Kiang dan Mazong belum juga bereaksi. Jin Yuan Bao memandang ke bawah panggung, akan tetapi dilihatnya bahwa Wong Kiang dan Mazong sedang tak berkutik di kepung beberapa orang kupu-kupu malam, dipaksa minum arak, dan tak bisa meloloskan diri. Tak nyana nona cucu ini begitu merepotkan. Dengan kepayahan si lelaki kekar berpakaian hitam memandang Yeu Kilin, lalu sambil menyeringai ia berkata, kalau benar-benar ingin berkelahi, bagaimana kalau kita pergi ke ranjang dan berkelahi di sana? Selagi ia berbicara, lelaki berpakaian kebuah di sisinya melangkah ke depan, hendak mencengkeram tangan Yeu Kilin, namun sambil cekikikan Yeu Kilin cepat-cepat menghindar. Sesuatu digenggaman si lelaki kekar berpakaian kebuah samar-samar memancarkan kilauan sinar, begitu melihatnya, Jin Yuan Bao segera hendak melangkah ke depan. Akan tetapi, si lelaki kekar berpakaian kelabu ternyata terkena tendangan Yeu Kilin dan terjerembap, benda yang berada dalam genggamannya itu terjatuh, ternyata benda itu adalah sebuah perhiasan emas. Para hadirin tertawa terbahak-bahak. Jin Yuan Bao pun menghembuskan napas lega. Kedua lelaki kekar itu kembali menyerang Yeu Kilin, namun mereka tidak bermaksud membunuhnya, Yeu Kilin juga agak kecapaian melayani mereka. Saat itu seorang pelayan wanita setengah bayar melangkah ke depan, lalu menghadang mereka seraya berkata, hari ini nona sudah lelah, silahkan kembali ke kamar dahulu untuk beristirahat sejenak, lalu turun untuk menemani kita bermain lagi. Jin Yuan Bao juga setuju, bagaimanapun juga istrinya tak boleh sampai dilecahkan orang, maka ia mengangguk-angguk untuk memberi isyarat agar Yeu Kilin meninggalkan gelanggang, sedangkan dirinya sendiri akan terus menyelidik. Yeu Kilin mengerti maksudnya, sambil dipapah oleh pelayan setengah umur itu, ia naik ke loteng. Jin Yuan Bao kembali menyapukan pandangannya ke wajah-wajah seluruh hadirin, wajah para hidung belang pun berkelebat dalam pandangannya, ekspresi mereka bermacam-macam, tak bisa dibedakan di antara siapa yang mencurigakan dan siapa yang tak bersalah. Otaknya berputar dengan cepat, mendadak hatinya terkesiap dan ia pun mencari Yeu Kilin, namun Yeu Kilin dan pelayan itu telah berbelok ke dalam sebuah lorong di loteng itu. Setelah terus-menerus memandang mereka, sebuah kecurigaan timbul dalam benaknya dan menjadi makin kuat, sekonyong-konyong, ia merasa bahwa ukuran kaki pelayan itu agak aneh. Mendadak Jin Yuan Bao tersadar, ia terkejut dan bergegas menaiki tangga ke loteng untuk menyusul mereka. Akan tetapi, begitu ia tiba di lorong itu, ia melihat ke kedua sisinya dan tak bisa menemukan jejak pelayan itu dan Yeu Kilin. Dengan lega Yeu Kilin masuk ke dalam kamar itu, namun ia masih mengkhawatirkan Jin Yuan Bao, maka ia perlahan-lahan melangkah ke sisi jendela, lalu memandang ke bawah. Akan tetapi, dilihatnya bahwa pelayan itu masih berdiri di dalam kamar, belum pergi, dengan gelisah Yeu Kilin melambai-lambaikan tangannya, menyuruh seng pelayan pergi. Seng pelayan melangkah ke depan dengan sikap hormat, akan tetapi mendadak matanya berkilat-kilat menyeramkan, ia pun menjerat leher Yeu Kilin dengan secari kain. Yeu Kilin tak sempat berjaga-jaga, walaupun ia bisa bersilat, namun titik pentingnya telah dicengkeram orang, orang itu pun tenaganya amat besar, tak ada gunanya dirinya merontak. Yuan Bao, Yeu Kilin membuka mulutnya, namun ia tak dapat bersuara, perlahan-lahan ia menjadi lemas hingga terjatuh di lantai. Saat ini Jim Yuan Bao merasa sangat cemas, tanpa memperdulikan apapun ia menendang pintu kamar-kamar itu hingga terbuka, ia tak menghiraukan jeritan para hidung belang dan para pelacur itu. Sekonyong-konyong, sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya, dalam hatinya seakan muncul sebuah mata ajaib, dengan cepat ia memburu ke ujung lorong dan menendang pintu kamar yang berada di situ. Ia melihat bahwa kedua tangan Yeu Kilin sedang menarik kain itu dengan sekuat tenaga, namun tak bisa melepaskannya, sedikit demi sedikit ia sudah tak bisa bertahan lagi, dan pembunuh lelaki yang menyaru sebagai perempuan itu sama sekali tak melepaskannya dan terus mencekiknya dengan sekuat tenaga. Jim Yuan Bao amat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat pasi, ia melihat ke sekitarnya, lalu segera mengambil sebuah bangku yang tergeletak di atas lantai dan menghantamkannya keras-keras ke bagian belakang kepala pembunuh itu. Karena terkena serangan gelap itu, si pembunuh berteriak kesakitan dan melepaskan Yeu Kilin. Yeu Kilin terjerembab ke lantai, ia berusaha keras membuka jeratan kain di lehernya sambil terbatuk-batuk hebat. Jim Yuan Bao berkelahi mati-matian dengan si pembunuh, tapi ia bukan tandingannya dan tak bisa melawannya, tak lama kemudian ia telah dipiting oleh si pembunuh di atas lantai, pisau yang digunakan untuk memelah dirinya pun terjatuh dari kaki sepatu botnya. Si pembunuh memungut pisau itu dan menikam ke dada Jim Yuan Bao, dalam sekejap mata pisau yang sedingin es itu pun akan menyentuh kulitnya. Tepat pada saat ini, Yeu Kilin yang telah dapat bernapas segera memburu menghampirinya, ia membentur si pembunuh sehingga pisau itu meleset dari wajah Jim Yuan Bao dan dengan sangat berbahaya menancap di lantai di sebelah telinganya. Bos, kami datang untuk menolongmu saat itu Wong Kiang, Mazong dan yang lainnya menerjang masuk, lalu dengan cepat dan cekatan meringkus pembunuh itu. Jim Yuan Bao menghembuskan napas lega, lalu mengerutu, lain kali apa kalian tak bisa datang lebih cepat? Dengan jengah Wong Kiang mengaruk garuk kepalanya, siap. Bos, lain kali kami tak akan membiarkanmu berada dalam bahaya setelah berbicara, ia dan Mazong membawa pergi si pembunuh. Setelah melihat si pembunuh dibawa pergi, Yeu Kilin menghembuskan napas lega, mau tak mau ia merasa agak puas diri dan melompat-lompat dengan gembira. Melihat sosoknya yang melompat-lompat, Jim Yuan Bao merasa marah, kau ini dungu. Siapa suruh kau datang ke sini, kau tahu tidak bahwa sekarang aku sedang menangkap penjahat, sangat berbahaya bagimu untuk tiba-tiba muncul di sini. Aku, Yeu Kilin hendak membantah, namun setelah berpikir sejenak, ia menghembuskan napas untuk menenangkan diri dan berkata, Aku yakin akan mampu mengatasi semuanya. Cukup sudah. Kau yakin, tapi kau mana punya kemampuan untuk melakukannya? Kau pikir kau ini siapa? Kau pikir karena kau bisa sedikit ilmu silat kau bisa mengatasi semuanya? Bisa malang melintang di kolong langit? Bisa berbuat ceroboh sambil berbicara Jim Yuan Bao mendesak ke arahnya? Kau ini bodoh, sembrono, selalu merasa benar sendiri dan tak tahu bahaya. Kalau kau ingin mati silahkan, tapi jangan membuat begitu banyak orang khawatir. Dimarahi di depan umum seperti itu oleh Jim Yuan Bao membuat Yeu Kilin tertegun sejenak, lalu dengan gusar ia berseru, Jim Yuan Bao. Kau jelas-jelas tahu bahwa aku datang untuk membantumu tanpa memperdulikan keselamatan diriku sendiri. Tapi setelah aku membantumu, kau tak cuma tak berterima kasih padaku tapi malahan memakiku di muka umum. Siapa yang menyuruhmu datang membantuku? Seperti ini kau anggap membantu? Lagi pula, lihatlah ini tempat macam apa. Lihat kau memakai baju apa. Apa kau begitu murahan, begitu senang dilihat oleh laki-laki? Kau tak sedikitpun seperti seorang gadis dari keluarga baik-baik. Kau sama sekali tak pantas menjadi seorang istri Jim Yuan Bao sangat marah dan mengatakan apapun yang ada dalam benaknya. Kau Yeu Kilin naik pitam, ia mengangkat kepalanya, benar. Perkataanmu benar. Aku memang bukan gadis dari keluarga baik-baik. Dan juga bukan istrimu. Kita belum bermalam pengantin. Apa katamu? Kataku aku bukan istrimu. Tak perlu kau urus. Tak perlu ku urus. Tahu tidak, kalau kau tak ku urus, hari ini kau sudah mampus. Selain membuatku repot kau bisa apa? Benar. Aku tak bisa apa-apa. Aku cuma bisa merepotkanmu. Aku sengaja mencari masalah karena ingin membantumu. Menyelidiki kejahatan, aku memang bodoh. Begitu selesai berbicara, Yeu Kilin langsung berbalik dan pergi. Berhenti, seru Jim Yuan Bao dengan gusar. Kau mau apa? Yeu Kilin menoleh memandangnya. Kau mau pergi kemana? Sekarang aku akan menghilang. Aku akan pergi, supaya tak merepotkanmu si bukuai besar ini. Tanda petik. Kau perempuan ini dalam kemarahannya, pikiran Jim Yuan Bao seakan linglung. Ia memburu ke arah Yeu Kilin, lalu menempelkan bibirnya erat-erat ke bibir Yeu Kilin dan membungkam semua perkataannya dengan bibirnya sendiri. Mula-mula Yeu Kilin terkejut, namun ia segera bereaksi dan cepat-cepat mendorongnya pergi. Mereka berdua saling memandang. Jim Yuan Bao tersadar, setelah bimbang sesaat, ia melepaskan tangannya. Jim Yuan Bao sialan ini, Yeu Kilin geram sekaligus jengah, wajahnya merah padam, sambil menunduk ia melangkah pergi dengan cepat. Jim Yuan Bao memandangnya, dalam sinar matanya tak nyana tersirat rasa putus asa, kau tahu tidak, barusan ini aku. Benar-benar mengira kau telah mati, dan aku tak akan bisa melihatmu lagi. Yeu Kilin membuka mulutnya, namun tak tahu harus berkata apa, maka ia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan tak berkata apa-apa. Jim Yuan Bao merasa agak jengah, ayo pergi. Pergi kemana? Pulang ke rumah. Oh, kata Yeu Kilin, ia pun bersiap pergi bersama Jim Yuan Bao, namun sebelum ia sempat melangkah, Jim Yuan Bao menghalanginya. Dengan kebingungan Yeu Kilin memandangnya. Apakah kau sangat suka pada baju ini? Kenapa belum ganti pakaian juga? Saat ini di pintu Kian Jao Ge, para hidung belang telah berhamburan pergi begitu melihat para petugas menangkap penjahat, sedangkan Seng Mucikari berdiri di sisi pintu sambil mengeluh. Liu Wen Cao berjalan perlahan-lahan sambil memandang papan nama di atasnya. Begitu Seng Mucikari yang bermata tajam melihatnya, ia segera menyambutnya, Gong Zi, silahkan masuk. Ada gadis-gadis, arak dan teh kelas 1. Liu Wen Cao tersenyum, lalu mengeluarkan setahil perak dan memberikannya pada si Mucikari, ku dengar nona cucu yang baru datang adalah seorang wanita yang sangat cantik, aku ingin melihatnya. Dengan tamak Seng Mucikari memandang tahil perak itu, tapi tak berani menerimanya, di sini mana ada nona cucu itu? Bisa tidak diatur, sambil berbicara Liu Wen Cao mengeluarkan setahil perak lagi. Metu Seng Mucikari berbinar-binar, akan tetapi ia masih tak berani menerima tahil perak itu, Gong Zi jangan menyalahkanku, bukannya aku tak mau mengaturnya. Tapi aku tak boleh membawa-bawa nama cucu itu. Pagi ini entah dari mana muncul seorang nona, ia menempelkan sebilah golok yang berkilauan di leherku, katanya ia ingin menjadi bintang di sini. Masa, Liu Wen Cao mengangkat alisnya? Benar. Kulihat wajahnya cantik dan perawakannya semampai, maka aku pun setuju dan membiarkannya memilih nama dan pakaiannya sendiri, katanya ia ingin memakai nama cucu. Lalu apa yang terjadi? Sambil berbicara Liu Wen Cao menaruh tahil perak itu di genggaman Seng Mucikari. Melihat keuntungan di depan mata, Seng Mucikari pun membuka mulutnya, setelah itu entah kenapa para petugas datang untuk menangkap seseorang, setelah membuat keributan untuk beberapa lama, mereka menangkap orang itu dan pergi, di tengah kekacauan si cucu itu juga entah pergi kemana. Bagaimana rupa si nona cucu itu Liu Wen Cao menaruh tahil perak kedua ke dalam tangan Seng Mucikari. Begitu Seng Mucikari mendapatkan tahil perak itu, dengan bersemangat ia pun bercerita, nona itu benar-benar seorang wanita cantik, kalau tak timbul masalah ini, tak lama lagi ia akan menjadi terkenal, sayang sekali. Tolong gambarkan dia dengan lebih terperinci. Nona itu tak tinggi dan tak pendek, tak gemuk dan tak kurus, bibirnya merah dan giginya putih, alis dan matanya cantik, kulitnya seputih lilin. Tanda petik. Liu Wen Cao merasa agak tak sabar, apakah ia mempunyai ciri-ciri khusus? Seng Mucikari berpikir sejenak, ia memakai bel di kakinya. Itu tak ada artinya, bel bisa dipakai dan juga bisa dicopot, apa tak ada ciri khusus lain? Seng Mucikari kembali berpikir, di belakang kupingnya sepertinya ada sebuah tahil alat merah. Di belakang telinganya ada tahil alat merah. Rasa ingin tahu Liu Wen Cao pun muncul. Benar, dengan sangat yakin Seng Mucikari mengangguk. Apakah masih ada ciri-ciri khusus lain? Seng Mucikari berpikir sejenak, tidak ada. Coba kau pikir baik-baik lagi. Benar-benar tak ada yang terpikir lagi. Mendengar perkataannya itu, Liu Wen Cao memicinkan matanya dan memandangnya untuk sesaat, lalu berbalik dan berlalu. Seng Mucikari segera berseru di belakangnya, Gongzi, jangan pergi, ayo masuk, duduk-duduk dulu. Di sini kami punya banyak gadis, semuanya cantik-cantik. Tanda petik. Namun Liu Wen Cao mana mungkin menjawabnya? Tanpa berpaling ia berjalan makin jauh, sosoknya pun perlahan-lahan menghilang di ujung jalan. Bos, orang itu sombong sekali, mazong mengajak Jin Yuan Bao ke ruang pemeriksaan, sepertinya dia sangat tabah. Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, akan tetapi ketika tiba di depan ruang pemeriksaan, ia tak masuk, dan hanya berdiri di mulut pintu sambil melihat ke dalam melalui jendela kecil di atas pintu itu. Tangan pembunuh itu ditelikung ke belakang dan diikat dengan tali yang juga menggelilingi lehernya, wajahnya nampak angkuh dan bandel. Begitu Jin Yuan Bao melihat tato kala jengking di lengan pembunuh itu, keningnya kontan berkerut. Wong yang berdiri di depan Seng pembunuh dan menatapnya dengan tajam sambil bertanya, aku kembali bertanya padamu, kau marge apa? Siapa namamu? Seng pembunuh tak memandang Wong Kiang, ia hanya mendengus dengan dingin. Bicaralah, kenapa kau pergi ke Kian Jao Ge untuk membunuh orang? Siapa yang menyuruhmu? Seng pembunuh masih tak menghiraukan perkataannya. Kulihat kau ini kalau tak melihat peti mati tak mengucurkan air. Mete. Kantor polisi tak pernah kekurangan alat-alat penyiksa. Sepertinya harus dicobakan padamu. Seng pembunuh tertawa dingin, aku tak takut, aku belum melihat kera apa yang akan tuan cobakan. Maka lihatlah, alat penyiksa kami sangat hebat kalau kau masih keras kepala juga. Ambilkan alat penyiksa, Wong Kiang berkata dengan bengis. Saat itu Mazong dan Jin Yuan Bao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Wong Kiang pun segera berdiri tegak, Bos, dengan santai Jin Yuan Bao mengangguk-angguk dan menyapukan pandangannya ke arah Seng pembunuh, apa orang ini sudah sedikit mengaku? Wong Kiang menggeleng-geleng, dia sangat keras kepala, kami sudah setengah hari menanyainya, tapi ia sama sekali tak berkata apa-apa. Kami berencana untuk menyiksanya dengan hebat, aku tak percaya kita tak bisa membuka mulutnya. Jin Yuan Bao tersenyum hambar, menggunakan siksaan terlalu kasar, si Butou ini tak suka melakukannya. Setelah berbicara, ia berteriak memanggil, Wong Kiang, Mazong. Mereka berdua menjawab, siap. Lepaskan ikatannya dan biarkan ia pergi, setelah berbicara dengan santai, dengan tenang Jin. Yuan Bao duduk di kursi di samping meja tulis. Gong Zi, apakah tamu Wong Kiang sangat terkejut? Seng pembunuh pun tak berani mempercayai telinganya sendiri, dengan curiga ia memandang Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao tersenyum, karena kau tak mau menjawab, untuk apa kau tetap berada di sel? Men sia-siakan ransum saja, bawa dia keluar. Wong Kiang dan Mazong pun tak berani mempercayainya, mereka tetap berdiri di tempat tanpa bergeming. Melihat mereka, mau tak mau Jin Yuan Bao melangkah maju, dan memberi mereka penjelasan, mereka lebih mengerti daripada kita tentang care mengatur organisasi mereka, oleh karenanya aku justru membebaskannya, untuk melihat apakah ia tetap dapat hidup, menurut analisaku, dalam kurang dari setengah si Chen, mereka sendiri akan membunuhnya untuk menutup mulutnya. Wong Kiang pun mengerti, ia segera menjawab, baik. Sambil berbicara ia melepaskan ikatan Seng pembunuh. Dengan wajah tak percaya, Seng pembunuh bangkit, lalu dengan ragu-ragu mengambil beberapa langkah, namun tiba-tiba ia berbalik, beruk, ia pun berlutut di hadapan Jin Yuan Bao, hamba bersedia menjawab pertanyaan Darren, hamba pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah Darren dapat mengampuni jiwa hamba? Dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao memandangnya, jawablah pertanyaanku dengan jujur dulu, sedangkan mengenai apakah jiwamu dapat diampuni, sampai saat ini kau belum memenuhi syarat kami. Kalau kau tak bekerja sama dengan kami dan aku melepaskanmu, kau pasti akan mati. Kalau kau bekerja sama dengan kami, mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Pikirlah baik-baik, waktu untuk berpikir tak banyak. Seng pembunuh diam sesaat, lalu seakan telah mengambil keputusan, ia pun mengangguk, hamba Long Wu bersedia berkerja sama dengan pihak yang berwajib. Long Wu, Jin Yuan Bao tersenyum, kalau begitu aku hendak bertanya padamu, bagaimana kau hendak membuktikan kemauan baikmu untuk bekerja sama dengan kami. Seng pembunuh menggertakan giginya dan berkata, hamba bersedia memberitahukan tempat di mana gadis-gadis yang diculik itu ditahan, untuk membuktikan kemauan baikku untuk bekerja sama. Begitu mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao merasa girang bercampur terkejut, akan tetapi ia menahan rasa girang dalam hatinya dan terus bertanya dengan hambar, tempat apa? Lorong Jing Air nomor 16. Jin Yuan Bao saling bertukar pandangan matu dengan Wang Kiang dan Mazong. Tahan dia dahulu dan awasi baik-baik. Segera bawa orang pergi ke Lorong Jing Air nomor 16. Siap. Biasanya diperlukan waktu paling tidak setengah si Chen untuk mencapai Lorong Jing Air dari Lius Han Men, namun hari ini, Jin Yuan Bao dan beberapa orang lainnya melarikan kuda mereka. Dengan kencang sehingga dalam seperempat jam mereka telah tiba. Sambil membawa tujuh atau delapan orang, Jin Yuan Bao mengepung rumah nomor 16 di Lorong Jing Air itu, setelah itu ia mengawasi daerah di sekelilingnya, lalu memberi perintah pada Wang Kiang dan Mazong dengan suara lirih, tinggalkan beberapa orang di luar sebagai bala bantuan, sisanya masuk, kita harus bertindak dengan cepat. Siap mereka berdua mengangguk. Dobrak pintu. Begitu mendengar perintah Jin Yuan Bao, Wang Kiang langsung menerjang ke depan dan menendang pintu hingga terbuka. Wang Kiang dan Mazong memimpin anak buah mereka masuk ke dalam rumah itu. Begitu pintu halaman ditendang hingga terbuka, sebelum dua orang penjaga yang bertubuh kekar di dalam sempat bereaksi, mereka telah diringkus oleh Wang Kiang dan Mazong, lalu diserahkan kepada anak buah mereka untuk diikat. Tanpa ragu sedikit pun Mazong membacok gembok yang terdapat di palang pintu hingga putus, palang pintu kayu itu pun terjatuh. Begitu pintu terbuka, sinar mentari masuk ke dalam ruangan yang tadinya gelap gulita itu. Nampak serombongan wanita muda yang diikat, wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi ketakutan. Dengan santai Jin Yuan Bao melangkah masuk, lalu berkata untuk menenangkan orang-orang di dalam ruangan itu, kami adalah petugas pemerintah yang datang untuk menyelamatkan kalian, jangan takut, sejak saat ini kalian aman. Begitu mendengar bahwa petugas pemerintah telah datang menyelamatkan mereka, rombongan wanita muda itu bereaksi, mula-mula mereka menangis dengan pilu, lalu berlutut untuk berterima kasih, terima kasih yang mulia tuan petugas, terima kasih kakak-kakak petugas. Tanda petik. Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya, kalian tak usah menangis, sekarang kalian ikut kami ke pos polisi dahulu, setelah selesai mencatat keterangan dari kalian, kami akan memberitahu keluarga kalian agar mereka dapat menjemput kalian. Para wanita muda itu girang bercampur terharu, mereka berebut mengucapkan terima kasih, terima kasih atas budi baik yang mulia tuan petugas menyelamatkan kami, terima kasih karena membebaskan kami dari penganiayaan. Melihat satu persatu wanita muda itu dibebaskan dari ikatan, hati Jin Yuan Bao penuh rasa lega dan girang. Akan tetapi Jin Yuan Bao yang sedang kegirangan tak tahu bahwa di balik pintu ada sebuah sosok berkelebat. Tanda bintang. Sambil mengerutkan keningnya, Liu Wencao berjalan kembali ke Wisma Jin, lalu dengan perlahan berjalan ke kamarnya sendiri, ia merasa semua yang dilihatnya menyebalkan dan membanting sebuah fas yang berada di sampingnya ke lantai keras-keras, akan tetapi ia masih tak merasa puas dan lalu menghancurkan semua benda porselen di dalam ruangan itu. Saat ini Agui mendadak mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, ia bahkan tak ingat untuk mengetuk pintu terlebih dahulu, begitu melihat kepingan-kepingan porselen di lantai, ia terkejut dan tak tahu apakah ia seharusnya masuk ke dalam atau tidak. Ada apa setelah melampiaskan kemarahannya, wajah Liu Wencao kembali dingin dan tenang, masuklah. Agui mengangguk, sambil dengan hati-hati menghindari pecahan-pecahan porselen itu, ia melangkah masuk. Metu-metu kita di pos polisi melaporkan bahwa Longwood telah mengaku dan bahwa tempat di lorong Jing'er itu telah digerebek, semua barang di sana telah dibawa pergi. Dengan kesal Liu Wencao melambaikan tangannya agar Agui menutup mulutnya, aku sudah tahu semuanya, aku baru saja kembali dari lorong Jing'er. Agui yang bermata tajam mendadak melihat bahwa tangannya mengalirkan darah, sepertinya terluka karena tak hati-hati saat. menghancurkan benda-benda porselen barusan ini, maka ia segera melangkah ke depan dan bertanya, Gongzi, apakah tanganmu tak apa-apa? Tak apa-apa, dengan lemas Liu Wencao melambai-lambaikan tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.